Apa itu dinosaurus? Di bagian 2 ini, kita akan melihat lebih lanjut mengenai dinosaurus. Ciri-ciri dinosaurus, jenis-jenis dinosaurus, dan penemuan awal dinosaurus. Terus ikuti video ini hingga akhir ya guys. Di bagian akhir, kami akan bagikan tips semangat melestarikan bumi. Di video apa itu dinosaurus bagian 1, kita melihat bahwa dari asal kata, dinosaurus berarti kadal mengerikan. Tentunya tidak semua dinosaurus mengerikan. Awalnya disebut begitu karena bentuk dan ukurannya yang seperti kadal dan berukuran besar. Meskipun disebut kadal atau reptil, ternyata didapatkan bahwa dinosaurus merupakan hewan berdarah hangat. Artinya, suhu badan dinosaurus tetap sama meskipun suhu di luar tubuhnya naik atau turun. Dengan suhu tubuh yang hangat, maka dinosaurus bisa tetap aktif tanpa terpengaruh suhu di luar dirinya. Berbeda dengan reptil yang berdarah dingin, di mana suhu tubuhnya mengikuti suhu tempat dia berada, sehingga reptil akan sangat terbatas pergerakannya bila ada perubahan suhu. Hingga saat ini telah diketahui 700an lebih jenis dinosaurus. Dinosaurus dalam penggolongannya sebagai makhluk hidup tentu dimasukkan sebagai jenis hewan. Yuk kita melihat penggolongan dinosaurus dari taksonomi makhluk hidup, kingdom atau kerajaan, animalia, film, core data, kelas, dinosauria. Kelas dinosauria? Ya, dinosaurus dimasukkan kelas tersendiri. Masih ingatkah bahwa di video pertama, kami sudah menjelaskan tentang dinosaurus yang bukan termasuk reptilia. Video apa itu dinosaurus bagian kedua ini merupakan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang klasifikasi dinosaurus. Kelas dinosauria sendiri terpisah menjadi dua ordo. Sauricia atau kerangkanya yang menyerupai kadal, dan Ornitistia atau kerangkanya menyerupai burung. Ada pun yang turut membedakan jenis dinosaurus adalah juga jenis makanannya. Ada dinosaurus pemakan tumbuhan atau herbivora, ya benar. Kalau pemakan daging, karnivora. Dan pemakan tumbuhan juga daging, omnivora. Menurut habitat dan kebiasaannya, dinosaurus pun dibagi menjadi beberapa pembagian. Ada dinosaurus yang hidup di darat, ada yang hidup di laut, dan ada yang dapat terbang. Ternyata guys, sebelum disebut dinosaurus, ada nama pertama yang diberikan untuk hewan raksasa mirip kadal ini, yaitu Megalosaurus. Pertama kali dinosaurus ditemukan yaitu pada tahun 1677 oleh Robert Plot di Inggris, yang awalnya mengira bahwa ia telah menemukan tulang milik manusia raksasa. Namun kemudian, Profesor Geologi di Universitas Oxford, yaitu Profesor William Buckland, mengidentifikasi bahwa tulang yang ditemukan Robert Plot tersebut bukan merupakan tulang manusia raksasa, namun tulang hewan raksasa. Dalam penelitian lanjutannya, Profesor William Buckland menemukan tulang-tulang binatang di tahun 1815 di Inggris, yang merupakan spesies yang sama yang ditemukan Robert Plot sebelumnya. Pada tahun 1824, setelah mengamati tulang gigi rahang dan tungkainya, Profesor William Buckland menyimpulkan bahwa hewan raksasa tersebut adalah keadilan raksasa karnifora yang disebutnya Megalosaurus. Dalam perkembangan selanjutnya, Megalosaurus pun direkonstruksi sebagaimana bentuknya. Berikut gambar rekonstruksi Megalosaurus dari tahun ke tahun. Sangat berbeda bukan? Rekonstruksi pertama Megalosaurus masih dapat terlihat di kristal Pelespa. Oleh para ilmuwan, penemuan hewan raksasa ini dinamai Megalosaurus Bucklandi. Arti Megalosaurus sendiri adalah kadal besar, yang juga diambil dari bahasa Yunani. Di tahun 1820, ternyata ada penemuan yang lain. Seorang dokter keberkebangsaan Inggris, yaitu dokter Gideon Mantel, menemukan tulang-tulang dan gigi, di mana gigi yang ditemukan sangatlah besar, yang disebutnya memirip gigi iguana, yaitu kadal besar yang hidup di wilayah tropis Amerika. Dokter Gideon Mantel menamai kerangka hewan yang ditemukannya dengan nama Iguanodon, yang berarti hewan yang menyerupai Iguan. Nama Dinosaurus sendiri merupakan istilah yang pertama kali dipakai oleh Prof. Richard Owen, Aligeologi dan Paleontologi pada tahun 1841. Istilah Dinosaurus inilah yang kemudian lebih populer dan dipakai hingga sekarang. Oke, nah, baiklah kita akhiri video kita dengan tipis semangat melestarikan bumi. Tipis pada topik pembicaraan hari ini adalah, uanglah sampah pada tempatnya. Eee, memang sudah biasa kita dengar sih, tapi sebenarnya ini merupakan langkah yang sangat penting. Seperti yang kita ketahui, Dinosaurus punah dengan spekulasi yang bermacam-macam. Ada yang menyebut karena meteor, maupun perubahan iklim. Dinosaurus tidak dapat mengubah apa yang sudah mereka perbuat, namun kita bisa. Kita mulai kebiasaan yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, yang secara tak langsung, kita ikut dalam berkontribusi kepada pelestarian alam ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika suka, share, dan subscribe channel ini, jika kalian ingin lebih banyak pembahasan tentang Dinosaurus.